Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pada rabut, sidang yang dilakukan secara daring diajukan oleh Lei Yang Hun yang merupakan seorang pengusaha Dalam sidang perbaikan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suartoyo Sunggul Hamongan, Sirait selaku kuasa hukum permohon mengatakan terdapat 10 poin penting perbaikan yang telah dielaborasi Perbaikan pertama yakni sambung sunggul terdapat pada sistematika permohonan yang telah disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2001 tentang keundangan MK, kedudukan hukum permohonan, alasan-alasan pokok dalam permohonan dan hal-hal yang dimohonkan Selanjutnya sunggul juga menjelaskan bahwa pemohon juga telah menguraikan kedudukan hukum sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Peraturan MK No. 2 tahun 2021 pasal 4 ayat 2 huruf A sampai dengan I Pada kerugian yang dialami, pemohon memperbaiki dengan menguraikan kerugian baik aktual dan potensial Selain itu penjelasan tentang dua perkara hukum yang sama dan substansi perkara yang sama yang dialami pemohon di pengadilan negeri Bekasi Wanjirawan Hamdi, MKTV News melaporkan